Ini adalah simulasi sistem pengaman kota, SISPAM Kota, Operasi Mantap Raja 2024 yang digelar Polres Pekalongan Jawa Tengah pada Rabu 21 Agustus. Dalam simulasi digambarkan situasi di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pekalongan tengah memanas saat terjadi kericuhan antara masa dengan petugas gabungan. Aksi protes itu dilakukan masa lantaran tidak puas dengan hasil keputusan KPU. Ditemui usai simulasi Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakos Sowidamanto menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kericuhan saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2024. Dengan demikian, diharapkan aparat keamanan lebih siap dan terlatih dalam mengamankan jalannya pilkada November mendatang. Kegiatan simulasi SISPAM Kota di mana SISPAM Kota ini adalah sebagai bentuk antisipasi, sebagai bentuk latihan, kesiapan seluruh personil, baik TNI, Polri, maupun seluruh stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk mempersiapkan pengamanan operasi mantap raja 2024 yang tahapan-tahapannya sudah dilalui. Kapolres Pekalongan menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih memetakan sejumlah daerah yang rawan. Adapun pada operasi mantap raja 2024, Polres Pekalongan menyiapkan sebanyak 300 personil di luar tambahan pengamanan dari anggota TNI, Linmas, Brimob, hingga organisasi perangkat daerah terkait di Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.